Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam sesi berikutnya. Untuk pembelajaran kelas Introduction to Cisco. Melanjutkan topik obrolan yang hari kemarin sudah kita lakukan. Jika dipahami dan disimak untuk pertemuan yang kemarin mungkin tampak saya mencoba membuka dulu semua cerita ya dari awal sampai akhir. Sehingga mungkin untuk beberapa rekan-rekan agak kelihatan terasanya agak buru-buru. Sebetulnya bukan ke arah itu tapi saya ingin menunjukkan dulu tentang ruang lingkup apa yang akan kita bahas. Nah per hari ini kita akan breakdown itu semua sehingga nanti mudah-mudahan di perjalanan pelatihan kita ini kita akan terarahkan ke satu tujuan yaitu ngebangun infrastruktur jaringan dengan topologi yang kemarin kita sudah lihat. Baik, nah disini kita akan mulai apa namanya pembahasan kita dengan memahami terlebih dahulu bahwa penting sekali ternyata mencoba menguasai tentang konsep empat fondasi atau empat pilar pemahaman jaringan yang kemarin. Nah pagi hari ini kita akan coba memfokuskan di pilar yang pertama memang lebih cenderung ke konseptual tapi Bismillah kita akan gunakan pendekatan praktis untuk memudahkannya ya. Sebentar ada yang nanya. Baik, Bismillah ya. Nge-review dulu tentang apa yang dimaksud dengan pilar pertama itu. Kemarin kita tahu ada empat pilar ya yang harus dipahami yaitu pilar pertama tentang model jaringan. Nah ini, oke dari empat itu. Ada yang keduanya adalah IP addressing, ketiga adalah pemahaman tentang sistem operasi apa, sistem operasi dari perangkat Cisco. Selamat datang Mas Hamid ya, silahkan bergabung. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita melakukan konfigurasi perangkat jaringan. Ya Mas Hamid ini kita baru mulai. Jadi saya sedang membuka, nge-review terlebih dahulu tentang apa yang kemarin sudah disinggung. Sebagai dasar kita akan mengeksplor keilmuan kita di empat pilar pemahaman jaringan. Baik, terkait dengan model jaringan. Kita kemarin sudah dapat bocoran bahwa ada dua model jaringan yang berkembang ya hingga saat ini. Dan sepertinya hanya itu saja. Tidak berkembang menjadi lebih banyak ya, tetap dua saja. Yaitu yang pertama adalah yang dipakai oleh industri untuk kebutuhan pengembangan teknologinya. Yaitu model TCP IP. Nama ini sering kita lihat saat teman-teman melakukan settingan alamat IP di komputer. Artinya vendor ataupun industri komputer itu mengadopsi model ini untuk pengembangan teknologi jaringannya. Oke. Nah yang kedua adalah para akademisi. Para akademisi lebih banyak menggunakan model OC untuk memahami tentang bagaimana teknologi jaringan itu disederhanakan. Nah disini kita karena orientasi ingin memahami secara lengkap maka kita akan gunakan model yang kedua ini. Model yang OC ini. Dimana dengan model OC ini diharapkan teman-teman punya gambaran secara utuh tentang bagaimana sulitnya sebuah paket data itu dibuat dan dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah ini penting ya nanti sebagai dasar jaringan-jaringan ingin melakukan sertifikasi apapun ya. Terutama sertifikasi si CME. Baik mari kita bongkar dulu tentang si OC ini. Kita awali dengan pendekatan begini. Jika saya punya satu buah komputer. Jika saya punya satu buah komputer seperti ini. Katakanlah kotak. Nah komputer sendiri saja. Tentu teman-teman akan melihat bahwa kita bisa melakukan interaksi ke dalam komputer ini. Melalui layar yang disediakan. Kemudian melalui keyboard yang ada. Mouse yang ada. Bahkan seperti saya ini menggunakan mic. Kemudian juga ketika kita coba berinteraksi dengan periperal yang lain. Nah di dalam model jaringan OC sebuah komputer ataupun perangkat berteknologi ini itu hal yang kompleksnya menjadi lebih sederhana. Karena menurut dia teknologi ini itu tersusun dari berlapis-lapis fungsionalitas. Satu lapisan memiliki fungsi tertentu. Nah setiap lapisan itu disebutkan dengan layer dan diberikan nomor. Makanya kalau kita perhatikan di model OC itu. Kalau kita terjemahkan ini adalah komputernya. Ini PC gitu ya. Ini PC-nya. Nah model OC-nya adalah sebagai berikut. Lapisan ke-7. Kita kanlah ya. Ini lapisan ke-7. Kemudian ada lapisan. Lapisan ke-7 itu ada namanya ya. Kita berikan nama dia dengan layer 7 yaitu application. Maaf ini karena kita pakai whiteboard ya. Saya optimalkan aja. Lapisan berikutnya adalah lapisan 6. Kita punya presentation. Saya yakin buat teman-teman yang pernah belajar tentang jaringan di sekolah ataupun di kuliahnya. Ini pasti tahu lah ya. Kan ini menjadi santapan wajib di ujian ini ya. Seperti itu. Tapi juga untuk beberapa menganggap ini sebagai sebuah konsep saja. Nah saya pun dulu dulu mungkin itu pandangan saya ya. Karena dulu saya berpikiran ini hanya teori saja. Nah tapi setelah saya masuk ke dunia ini lebih jauh ternyata ini adalah justru umus utamanya. Dari semua yang akan dibicarakan di dunia jaringan justru ya. Bahkan beberapa industri kan mendapatkan banyak rezeki dari sini. Dari memahami ini. Nah makanya tidak ada hal yang menurut kita itu sederhana. Kenyataannya ternyata bervalue sangat tinggi ya. Oke kita lihat layar 4 ada transport. Oke kemudian di bawah transport kita punya layar. Ya betul layar network. Nah di bawah layar network kita punya data link. Layar 2 ya. Kita ingatkan ya data link layar 2. Dan paling bawah kita punya layar. Physical. Baik ya. 7 lapisan. Maka senil sebut juga dengan 7 OC layer. Baik. Mari kita lihat representasi daripada ke 7 lapisan ini. Kalau coba mau dibayangkan secara lebih sederhana. Sebuah informasi itu pertama kali akan dibentuk oleh manusia. Ketika dia berinteraksi dengan komputernya di lapisan 7 dulu. Dan ternyata ketika dia akan terkirimkan. Dan ternyata ketika dia akan terkirimkan misalkan di lapisan 7 nya kita pakai browser. Kita menuliskan email misalkan ya. Lewat Gmail nya kita. Atau jalan Gmail mungkin ya. Kita nyeting lah ya. Pakai WA itu misalkan ya. Atau apapun yang orientasinya berbasiskan jaringan. Dan ternyata apa yang kita ketik itu kelihatannya mah simple. Atau sending, sending, sending gitu ya. Padahal kenyataannya terjadi transmisi data dari 7 sampai ke bawah. Ya toh. Ya. Dari yang berupa tampilan sampai ke kalau laptop mungkin ke wireless, ke wifi gitu ya. Kalau dia desktop mungkin ke kabel ethernet kan gitu. Dan itu menjelajah ke berbagai banyak komputer. Sehingga tersebetulnya yang namanya infrastruktur jaringan. Terutama yang jaringan internet gitu ya. Itu pada hakikatnya adalah sebuah sistem interkoneksi yang sangat kompleks. Antara satu model OC di satu komputer dengan model-model OC di perangkat-perangkat lainnya. Gitu loh ya. Nah untuk komputer dia lengkap, sempurna. Memiliki ke tujuh lapisannya. Nanti kita akan lihat ada yang namanya switch. Switch hanya bermain di dua layer paling bawah. Ada lagi router dia bermain di tiga layer terbawah. Makanya switch suka disebut dengan layer two device. Perangkat layer dua router disebut dengan perangkat layer tiga. Nah seperti itu ya. Oke nah baik. Ini kurang lebihnya. Jadi ketika kita berbicara mengenai dua buah PC saling berinteraksi. Maka sebetulnya ada komunikasi dari layer tujuh sampai layer tujuh kembali. Dasar itulah maka kemudian terbentuklah model komunikasi di jaringan yang disebut dengan klien server ya. Nah di ujian CCNA kemudian dimunculkan definisi atau pertanyaan tentang definisi. Apa itu klien? Apa itu server? Oke. Sederhananya saja ya. Klien adalah yang merequest layanan. Berarti server adalah yang menyediakan layanan. Nah kata kunci dari dia yang memanfaatkan layanan ada kata consume ya. Jadi kalau belajar CCNA penting hafal kata-kata kuncinya ya. Consume service. Salah server. Dia provide. Menyediakan service ya. Oh iya silahkan. Masalah bergabung masri. Baik ini dia model client and server. Jadi definisi server ini sebetulnya pada hakikatnya bukanlah sebuah perangkat komputer yang luar biasa mewahnya. Yang mahalnya bukan. Tapi ketika dia menyediakan layanan aplikasi web. Misalkan dia menyediakan layanan aplikasi untuk chatting. Misalkan dia. Dia sudah berperan sebagai server. Jadi lebih wise kita mengikapin. Baik ya. Nah inilah kurang lebih gambaran tentang model OC terlebih dahulu. Nah model TCP IP sebagai gambaran saja. Dia meringkas. Buat tujuh lapisan ini dia ringkas menjadi empat lapisan saja. Tiga lapisan teratas di dalam TCP IP dikemas jadi satu. Nah itu lapisan aplikasi. Pandangan dia itu ya. Sementara dua lapisan terakhir dia juga kemas menjadi satu. Dia beri nama nanti menjadi network access. Nah lapisannya network dia beri nama dengan nama internet. Gitu ya. Jadi kalau di TCP IP saya ingat tuliskan. Paling bawahnya gak pakai nomor lagi ya. Yang paling bawahnya network access. Di atasnya ada internet. Terus ada transport tetap. Paling atas ada aplikasi. Baik ya. Nah kita akan mulai ini. Kita akan mulai breakdown ini. Secara konseptual. Singkat saja. Tidak terlalu mendalam. Yang penting punya 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 nohownya. Jadi nanti ketika kita menemukan satu trouble. Kita tahu ini masalahnya ada di lapisan berapa. Karena target kita adalah itu. Baik mari kita mulai dengan lapisan paling atas ya. Baik. Lapisan paling atas adalah lapisan aplikasi. Nah yang kita harus fahami dari setiap lapisan nanti adalah fungsinya. Oke. Dia menjalankan apa. Dan yang kedua adalah protokol apa yang bekerja di sana. Baik untuk ketiga lapisan pertama di atas. Kita akan jabarkan dulu fungsi. Protokol akan mengikuti setelah ketiganya kita bahas. Baik kita lihat. Untuk lapisan aplikasi kata kunci untuk fungsinya adalah dia yang memberikan antarmuka interfacing with user. Jadi ketika kita berinteraksi dengan si sistem komputer maka jalurnya lewat ini. Realnya apa? Mari kita lihat ketika saya buka notepad. Ketika saya buka notepad. Nah di sini kita punya satu buah tampilan yang paling sederhana dari aplikasi. Yaitu ada editor, ada menu. Nah ini disebut dengan interface di lapisan aplikasi. Gitu kan ya. Nah kemudian di sini kita bisa berinteraksi dengan komputer dengan cara mengetikkan ya. Testing gitu kan ya. Nah ini kita melakukan interaksi dengan sistem komputer. Betul gak? Nah saat kita berinteraksi seperti ini maka terjadi komunikasi antara kita dengan si aplikasi itu sendiri. Dan itu beberapa aplikasi ada yang sifatnya terbalik dari aplikasi yang memberikan respon ke kita. Banyak ya. Seperti yang memberikan respon suara gitu ya dan lain sebagainya. Nah baik, kita kembali di sini. Ketika kita melakukan interaksi dengan si aplikasi dalam konteks kebutuhan tertentu, maka disinilah muncul beragam jenis interfacing dengan beragam karakteristik kebutuhannya. Ada yang sifatnya bermain di text base seperti notepad, word, excel gitu kan yang orientasinya kita menuliskan sesuatu. Ada yang basisnya gambar seperti kita bermain di corel, di photoshop. Ada yang basisnya video seperti kita main di Adobe Premiere misalkan ya contohnya. Oke, nah itu adalah beberapa contoh jenis-jenis aplikasi yang menyediakan antarmuka dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, tetapi apapun interfacing, pasti akan ada layer di bawahnya yaitu layer presentation. Layer presentation ini bentuk functionality-nya adalah sebagai berikut. Yaitu ketika saya melakukan proses berikut ini. File, save. Atau ctrl-s ya. Saya misalkan menyimpan dokumen ini. Set, disini ya. Test.txt. Nah, ini dia. Kalau kita ngomongin di photoshop, bla 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 dot psd. Saya main di corel, dot cdr. Main di word, dot doc atau docx dan seterusnya. Selalu ada ekstensi di bagian belakangnya, betul gak? Nah, setelah saya melakukan saving seperti itu, maka data yang tadi saya masukkan akan tersimpan di dalam komputer dengan format tertentu. Nah, fungsi format ini mengindikasikan bahwa yang bisa membuka informasi di dalamnya itu hanyalah aplikasi yang sejenis yang support terhadap si format tersebut. Nah, dari situ dapatlah satu benang merah. Berarti harus ada petugas yang melakukan representasi data. Inilah peranan nomor 6. Itu melakukan formatting data. Oke. Ini formatting data dilakukan di layer 6. Dan fungsi yang lainnya ada enkripsi di situ. Ada kompresi seperti kita nge-zip gitu. Nah, itu dilakukan di lapisan 6. Nah, sampai dua lapisan ini sebetulnya aplikasi sudah berjalan. Sudah bisa dipakai. Buktinya notepad tadi sudah selesai. Peranan dia memang sampai situ. Ngetik, 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 nge-save. Ngetik, 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 nge-save. Ada filenya. Teman kita butuh file itu. Ya, kita kirim filenya. Dengan beragama dia. Pakai flash disk, di-emailkan. Tapi tidak dengan fitur bawaannya dia sendiri. Untuk mengirimkan informasi di dalamnya itu. Lain hanya dengan misalkan kita bermain di aplikasi kayak Outlook misalkan ya. Untuk kebutuhan email. Atau WA web misalkan ya. Ketika kita ngetik kemudian kita nge-send itu. Nggak ada file yang tersisa. Tapi informasinya sudah sampai ke sisi rekan yang membutuhkan informasinya. Benar gak? Nah, itu dua karakteristik aplikasi yang berbeda ternyata. Makanya sampai lapisan ini kita melihat. Paling tidak ada dua jenis aplikasi yang kemudian muncul di dalam dunia komputer kita kan ya. Yang kita sebut dengan jenis aplikasi. Jenis aplikasi yang pertama adalah orang sering disebut dengan desktop application. Aplikasi desktop. Yang sifatnya stand alone. Jadi dia tidak membutuhkan interkoneksi jaringan untuk menjalankan fungsionalitasnya. Nah, itu kan ya. Itu aplikasi desktop. Nah, yang kedua. Oh iya, saya tatakan saja ya. Tidak semua aplikasi desktop itu stand alone. Dalam era kekinian, aplikasi desktop pun juga bisa berinteraksi jaringan. Atau yang sudah bermain di SAP, itu ada aplikasi desktopnya kan ya. Ada lagi yang bermain di aplikasi di POS, misalkan di point of sale, di kasir gitu. Itu juga aplikasi desktop. Tapi dia butuh koneksi jaringan. Jadi yang saya masukin nomor pertama ini adalah aplikasi desktop yang sifatnya stand alone. Yang kedua adalah aplikasi jaringan. Atau saya sering sebutkan dengan network based application. Nah, aplikasi yang sejenis ini wajib butuh interkoneksi jaringan. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita simpulkan. Untuk yang pertama ini karakteristiknya dia hanya butuh layer 7 dan layer 6 saja. Sementara kalau yang kedua ini, dia butuh all layer. Kenapa? Karena dia membutuhkan langkah berikutnya setelah data di format. Gitu kan ya. Itu dia. Makanya muncullah ada layer session. Layer session ini adalah yang berfungsi melakukan pembukaan channel komunikasi antaraplikasi. Jadi ini provide channel komunikasi antaraplikasi. 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 Nah, makanya kalau di teman-teman yang pernah masuk ke dunia developer suka mendengar ada istilah yang namanya di web ya. Contohnya ada session ID misalkan ya. Yang memberikan keunikan antara satu sesi koneksi dengan yang lainnya. Di dalam si remote access, di SSH misalkan itu juga ada istilah session ya. Nah, session-session inilah yang bertanggung jawab memaintain koneksi antara aplikasi klien dengan server. Dan dialah yang bersinggungan nanti dengan pintu aplikasi yang ditanggulangi, di-maintain, di-manage oleh lapisan di bawahnya. Gitu ya. Oke, secara sederhana demikian. Baik. Nah, untuk memfokuskan pembahasan kita, kita akan fokuskan topik obrolan kita di sini untuk jenis aplikasi yang kedua saja ya. Yaitu ya Network Based Application. Oke. Di mana di sini kita akan melihat bahwa ada aplikasi-aplikasi yang memang ternyata membutuhkan ke tujuh-tujuhnya ini. Dan kita akan coba bongkar ya. Setiap aplikasi di jaringan itu akan butuh protokol untuk menjalankan fungsinya. Oke, kita akan mulai. Di lapisan ini ada beberapa buah protokol yang sangat populer kemudian dipakai oleh kita. Ya, untuk memfasilitasi satu komunikasi dengan komunikasi yang lain. Kita lihat untuk aplikasi web ada yang namanya HTTPS ya. Dan ada HTTPS-nya juga. Kemudian ada juga aplikasi yang dipakai untuk transfer file ya. Kita punya FTP. Nah, kita tidak akan bongkar semua. Yang umum sering dikeluarkan ujian saja ya. Ini untuk transfer file ya. Ada juga kemudian yang bertanggung jawab melakukan resolving nama ke alamat IP. Ada yang namanya DNS. Kemudian ada lagi yang bertanggung jawab melakukan handling remote access. Itu ada telnet yang sangat ringan tapi tidak aman. Ada yang lebih aman yaitu SSH ya. Kemudian kita ambil satu lagi saja. Ada yang bertanggung jawab melakukan distribusi alamat IP atau pengalokasian alamat IP secara dinamis. Secara otomatis. Itu ada namanya DHCP. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa ketangkap ya. Jadi, apa yang saya sebutkan ini adalah jenis-jenis aplikasi jaringan yang kemudian dia menyediakan fungsionalitas yang berbeda-beda di lapisan tujuhnya. Oke. Baik, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Baik, tidak ada ya. Banyaknya lagi pada sidik. Baik, apa? Nanti silakan tonton saja di videonya ya. Baik, nah mari kita lihat. Ketika saya berbicara mengenai ini semua. Karena sudah berorientasi kepada netbased application. Maka, apa tetapkan di kepala kita bahwa akan ada komponen klien dan komponen server untuk menjalankan fungsi dari aplikasi berbasis jaringan ini. Oke. Yaitu ada server yang menyediakan servisnya. Contoh, HTTP server namanya. Ada yang kemudian yang mengkonsum hasil dari kinerja server tadi. Ada web client yang kita sebut dengan web browser. Ya kan ya. Nah, itu tolong difahami itu. Jadi, ketika kita berbicara mengenai aplikasi ini semua. Mungkin saya berikan catatan di halaman berikutnya ya. Kita bikinnya kayak gini mungkin ya. Hmm, saya punya kolom kayak gini. Payen. Ada server. Nah, di bagian server. Server. Kemudian kita punya di sini ada HTTP yang saya ingin. Oke. Kita lihat ya. Ini dibalik ya. Ini sebagai catatan ya. Aplikasinya itu bisa beda. Contoh, HTTP server. Realnya nanti ada namanya Apache. Ada lagi namanya Tomcat. Oke. Ada lagi Glass Piece server. Nah, gitu ya. Ada masih banyak lagi ya. Silahkan di eksplorasi, cari di luar sana. Web server application. Nah, ini beberapa contoh di antaranya. Oke. Kita lihat yang lain. Untuk yang lainnya, HTTP klien itu yang paling gampang itu ada web browser ya. Nah, jangan ngomongin Chrome-nya. Itu mah salah satu contohnya ya. Salah satu produknya. Untuk yang sifatnya di terminal, di Linux itu ada yang namanya widget. Nah, itu contoh-contohnya. Paham ya? Nah. Sehingga nanti ketika komunikasi antara HTTP klien dan HTTP server itu, itu relasinya adalah antara web browser kita dengan salah satu di antara ini. Tergantung developer bermainnya di mana. Gitu ya. Kita ambil contoh yang lain. Dua aja ya. Tiga lah. Tiga ya. Kita punya misalkan FTP. FTP. Servernya. Itu ada FTP server. Contoh misalkan yang dikeluarkan oleh file Zilla. Nah, contohnya. Client-nya. Di file Zilla ada komponen client-nya juga ya. Kita bisa pakai web browser juga di sini. Yang paling gampang ya. Gitu. Masih banyak lagi varian. Yang paling gampang aja. Kemudian juga ada untuk kebutuhan remote access. Telnet misalkan atau SSH. Telnet itu dia mengirimkan data remoting-nya itu pakai jalur tidak ada enkripsinya. Sementara SSH ada ya. Telnet di sini kita punya telnet dan SSH server. Memang namanya itu. Tidak terlalu spesial. Nah, client-nya di sini kita bisa menggunakan. Yang paling umum orang sering kejar adalah ada putih. Bahkan sekedar hanya CMD pun juga bisa. CMD atau di Linux terminal ya. Ya. Nah, ini. Jadi, tolong difahami bahwa yang namanya aplikasi untuk komunikasi client ke server itu. Ada definisi apa jenis aplikasi yang berbeda untuk sisi server dan client. Itu poinnya. Tapi sini bisa difahami ya. Oke. Baik. Nah, kita teruskan. Sampai posisi lapisan kelima ini data baru dipersiapkan. Baru di-create dan baru disiapkan untuk bisa menjelajah keluar. Belum keluar dari komputer kita. Baru dipersiapkan. Makanya muncul di lapisan keempat. Di lapisan keempat ini dikarakterisasi tuh aplikasi itu. Ada jenis-jenis aplikasi yang dia membutuhkan koneksi terlebih dahulu terbentuk antara client server. Yang disebut dengan connection based oriented. Ada yang kedua jenis aplikasi itu. Ada yang dia tidak butuh client server-nya nyambung dulu. Dia udah bisa langsung dikirimkan saja. Yang disebut dengan connectionless oriented. Nah, kedua karakteristiknya berbeda memang. Yang connection based oriented itu, yang connection oriented itu jelas dia membutuhkan kepastian. Saya ngirim data harus aman, harus pasti terkirim. Dan harus ada konfirmasi. Seperti ini ya. Aman, terkirim, dan ada konfirmasi. Lambat pun, gak apa-apa. Sementara yang connectionless, dia justru sebaliknya. Gak apa-apa dikirimkan, apa namanya, tidak terlalu utuh. Tetapi masih bisa direpresentasikan dengan baik dan terkirimnya cepat. Nah, itu lapisan ini tugasnya. Nah, karena sifatnya dia tahu bahwa data itu tidak mungkin dikirimkan sekaligus. Maka, di lapisan transport ini pula lah terjadi proses pemotong-motongan data. Jadi, dipotong-potong data yang disebut dengan istilah segmentasi. Jadi, kemudian dia tidak menggunakan sistem antrian datanya. Jadi, ibaratnya terjadi proses gilir-menggilir proses pengiriman, ibaratnya. Di contoh, misalkan dalam waktu bersamaan saya melakukan komunikasi lewat WA-web. Kemudian di waktu yang lain saya lagi ngedownload juga. Kemudian YouTube juga jalan. Semuanya berjalan di waktu yang bersamaan. Itu sebetulnya secara logika gak memungkinkan. Harusnya satu-satu gitu ya. Setting dulu jalan. Kemudian, kalau saya lagi download-download dulu di BRC, setelah itu baru YouTube-nya dijalankan. Tetapi kan gak logis kan ya kalau sampai seperti itu ada segmennya. Betul gak? Sehingga yang paling baik adalah terjadinya proses pengiriman data itu secara bersama-sama. Kelihatannya. Walaupun kenyataannya itu bergantian. Tapi dengan slicing data yang kecil-kecil. Makanya lapisan transport ini bertanggung jawab melakukan dua fungsi utama. Segmentasi dan multiplexing namanya. Dan kemudian dia memberikan tugas pengiriman potongan data ini ke dua petugas utama. Yang satu yang berorientasi connection oriented. Yang satunya lagi yang berorientasikan connectionless oriented. Sehingga langsung kita tuliskan fungsinya. Ada dua berarti di sini ya. Segmentasi. Jadi ada kata segmentation. Dan kedua ada kata multiplexing. Nah ini fungsi dasarnya ya. Jadi data yang besar itu dipotong-potong jadi kecil-kecil. Kemudian dikirimkan tidak secara bersama-sama. Nah representasi ini mungkin teman-teman bisa temukan ketika ngedownload paket torrent ya. Kalau kalian perhatiin kalau teman-teman pernah ngedownload paket torrent. Untuk data yang ukurannya sekian giga yang kalau di-download. Itu segmen completionnya yang warna hijaunya. Itu sepotong-sepotong. Dengan kondisi yang acak gitu kan ya. Nah itu mengindikasikan bahwa dia ngedownload itu sebagian dulu tempel. Berikan status warna hijau. Kemudian dia terima lagi sepotong tempelin lagi. Dan dia tahu urutannya. Karena setiap potongan itu diberikan nomor urut memang nantinya. Terutama yang menggunakan connection oriented. Itu jelas sekali urutannya. Nah itu dibahas lebih detail di tingkatan berikutnya. Baik kita lihat petugasnya tadi ada dua ya. Protokolnya ada dua di sini. Yang bersifat connection oriented. Itu namanya TCP. Oke. Dan yang bersifat connectionless oriented disebut dengan UDP. Ingat ya. Sehingga kesimpulannya tadi yang bertanggung jawab. Mengirimkan data secara utuh. Lama pun tidak apa-apa itu berarti. Ya. Itu TCP. Sementara yang mengejar kecepatan pengiriman data itu disebut dengan. Oke. Itu disebut dengan UDP. Oke. Nah ini dia kurang lebih gambaran tentang protokol yang bekerja di lapisan transport. Nah sebagai catatan saja. Berarti sampai posisi ini. Kita punya representasi visualisasi data itu kayak gini ya. Nah. Jika ini sebongkah data. Ini data. Ini data ya. Maka di lapisan bawah ini. Lapisan keempat ini. Ini lapisan 765 ya. Oke. Di lapisan keempat itu data akan terpotong-potong. Jadi bagian-bagian kecil. Contoh saya bagi jadi dua aja ya. Nah kayak gini. Saya kasih nama nih. D1 lah ya. Ini D2. Oke. D1 dan D2. Contoh ya. Realnya mah lebih banyak lagi ya. Sampai berpuluh-puluh D ya. Nah baik. Di sini ternyata pentingnya pemahaman kita tentang komunikasi jaringan. Ternyata saat kita akan mengirimkan D1 dan D2 ini. Dari sisi pengirim ke sisi tujuan. Itu harus ada mulai ada pendefinisian. Saya harus menuju ke aplikasi di mana dengan nama apa. Saya diperlami ya. Jadi di tahapan ini mulai ditetapkan. Bahwa titik tujuan dari D1 dan D2 ini harus kemana nanti. Karena sangat mungkin sekali di satu mesin server itu ada beberapa jenis aplikasi. Yang tadi kalau kita lihat di dalam satu server sangat mungkin ada FTP servernya. Ada SSH servernya. Ada web servernya. Berjalan semuanya bersama-sama. Nah bagaimana mekanisme pemilihan agar si data itu tidak salah kamar. Nah ternyata disinilah kemudian muncul konsep yang namanya alamat port atau port addressing. Jadi ada istilah yang namanya port addressing. Atau disebut dengan alamat aplikasi. Saya mungkin representasikan dengan bulat-bulatan saja ya. Itu adanya disini nih. Saya kasih warna dulu agak beda ya. Contohnya ya. Ini contoh aja nih ya. Hanya representasi saja. Jadi antara lapisan 5 dengan lapisan 4 itu seakan-akan ada pintu. Yang mengindikasikan satu aplikasi atau data aplikasi terdolong dengan data aplikasi yang lainnya. Disini letaknya berada. Dan setiap aplikasi server itu sudah menempati alamat-alamat yang spesifik. Dia punya alamat defaultnya. Mari kita lihat ya. Untuk aplikasi server untuk web ya. Saya tuliskan disini. Ini saya berikan isilah portnya ya. Dia bermain di port 80. Dan ingat. Hanya server aja yang memiliki ketetapan nomor port. Klien butuh port nanti. Tapi tidak ditetapkan. Dia dinamis sifatnya. FTP. Dia menggunakan dua buah port. Port 20 dan 21. Telnet. Dia menggunakan port untuk telnetnya 23. Untuk SSI nya 22. Oke. Kita tambahin lagi ya. Ini sering dikeluarkan di ujian. DHCP. Itu di port 67. HTTPS. Ini sering keluar ya. Di web browser nya kita. Di era kekinian. Part 4. Part 3. DNS. Untuk resolving nama. Ini main di 53. Kemudian ada lagi. Apa ya. Oh email. Email tuh ada SMTP. Ini default nya. Di port 25. Dia punya pasangannya. SMTP tuh buat ngirimin email nya. Untuk nerimanya itu di. Aplikasi Pop3. Saat ini tuh. Di sini. Oke. Kemudian ada aplikasi lagi. Yang cukup. Terkenal. Apa ya. Jadi gak ngurut ya. Oh ada lagi nih. TFTP. Ini untuk pengiriman data. Yang sifatnya. Mirip kayak FTP. Tapi dia. Menggunakan UDP. Ya. Menggunakan UDP. Untuk pengiriman. Sementara yang namanya FTP. Itu pakai TCP. Untuk TFTP. Untuk TFTP dia bermain di port 69. Ya. Seperti itu. Nah ini adalah pendefinisian nomor port. Yang kemudian. Ada gitu ya. Di dalam dunia jaringan. Nah. Alamat. Alamat aplikasi ini menjadi penting. Karena. Dia yang nanti akan menentukan. Kemanakah sebuah paket akan dikirimkan. Gitu ya. Kemana sebuah paket akan dikirimkan. Nah. Sebagai catatan saja. Realnya. Realnya di jaringan nanti. Nomor port ini terbagi menjadi tiga kelompok besar. Ya. Yang kalau kita perhatikan. Pengelompokan alamat port ini. Diperuntukkan untuk pendefinisian. Yang mana untuk kebutuhan port-port server. Mana yang nanti akan dipok. Apa bisa dipakai oleh si client. Ya. Nah. Mari kita lihat. Oke. Port itu kalau kita perhatikan kapasitas besarnya itu ada di range 0 sampai 65, 5, 3, 5. Itu port. Ya. Nah. Dari 0 sampai 1023 inilah yang menjadi alokasi port untuk server-server yang well-none. Makanya ini sering sebut dengan well-none server port allocation. Ya. Nah yang well-none server port-server allocation inilah yang tidak boleh sembarangan diisikan oleh kita. Bahkan klien pun tidak akan menggunakan range port ini untuk berkomunikasi dengan pasangannya, dengan servernya. Jadi kalau kita ngomongin klien dia akan menggunakan nomor port dari 1024 sampai sisanya. 65, 5, 5, 3, 5. Ini untuk klien ya. Ini untuk klien. Nah. Gitu ya. Jadi dalam satu pengiriman data itu si klien harus mengambil port ini, kemudian si server juga harus di-definisikan portnya di nomor port berapa. Makanya kalau kita perhatikan di sini. D1 ketika akan dikirimkan nanti, dia harus menjabarkan realnya tuh. Kita coba breakdownnya digital. Realnya nanti. Nah ini ya. Kalau saya gedein juga ya. Ini calitannya adalah aplikasi yang mau pergi ke web server ya. Kita mau mengirim data ke Google misalkan ya. Nanti ada proses enkapsulasi artinya potongan data yang kecil-kecil yang udah dibuat tadi itu akan dilengkapi informasi tambahan. Kata enkapsulasi itu sama aja dengan membungkus sebuah data dengan menambahkan informasi tambahan ke dalamnya. Untuk memperjelas, memberikan metadata information menyertai si D1 ini. Jadi kalau kita ngomongin analoginya sama kayak kita mengirim surat, surat itu adalah D1 ini. Masukin ke amplop, amplopnya dikasih alamat pengirim dan alamat penerima. Kan itu salah satunya ya. Oke, makanya kalau kita lihat paling tidak untuk enkapsulasi di lapisan ini itu ada pendefinisian port source. Port destination. Yang asumsinya harus ditetapkan di sini. Jadi kalau ceritanya ini adalah data yang akan dikirimkan. Dari klien ke server. Jadi ini klien mau pergi ke server gitu ya. Karena berbeda nanti. Posisi apa? Posisi port source sama di sini-sini itu bisa berbeda. Ini klien. Ini server gitu ya. Ceritanya dengannya. Dan servernya adalah server web. Berarti dia main di Apache tadi ya. Atau PP. Nah. Jika seperti ini kondisinya maka. Angka yang akan diisikan di port destination itu adalah alamat 880. Gitu kan ya. 80. Oke. Dan alamat di bagian port source-nya itu ada alamat acak. Dalam hal ini misalkan contoh adalah 65. Tadi ya dari 1024 sampai 65535. Misalkan dalam kondisi kosong itu di 1025. Nah ini yang akan didefinisikan nanti di lapisan ini. Gitu ya. Oke. Nah. Perhari ini kita akan coba mengeksplorasi kenyataan yang ada di posisi ini. Ya. Untuk memudahkannya kita tetap akan menggunakan paket reser. Kemudian nanti menjelang akhir saya akan menggunakan utility atau tool sign yaitu namanya wire shop. Oke. Sambil kita menggunakan paket reser. Saya juga belum ada nih. Dalamnya tidak pakai wire shop. Saya akan download dulu. Nanti coba saya sharekan ya. Hasil downloadannya. Atau mau download sendiri silahkan. Atau bagi yang sudah pernah download juga silahkan. Paket saja. Kekiatan ya. Wire shop ini. Kekiatan ya. Oke. Kita akan ambil. OS saya ini yang 64 bit. Kita akan pakai. Jadi wire shop ini adalah sering disebut sebagai sniffer tool. Untuk melakukan sniffing atau pengundusan data. Ukurannya enggak besar. 67 mega. Apa. 66 mega ya. Oke. Biarkan dia berjalan. Nanti kita akan gunakan itu. Oke ya. Baik. Kita akan mulai masuk dulu ke paket resernya ya. Untuk memahami tentang konsep yang tadi. Sampai sini. Bukan bisa diikuti ya. Nah. Realnya nanti yang punya kita kemarin itu sudah meliputi hal ini. Namun untuk yang sekarang kita akan bikin sederhana saja. Kita hanya butuh satu klien. Ada satu klien. Ada satu server. Nah. Ini sebagai catatan saja. Kemarin masalah kabel-kabel ya. Kita perlu lihat. Klien dan server ini adalah di komputer sebetulnya. Keduanya berperan di layer yang sama. Sama-sama bekerja di layer 7 ya. Nah untuk perangkat yang memiliki fungsionalitas bekerja di layer yang jumlah layarnya sama itu membutuhkan kabel yang unik. Yaitu kabel yang bersilangan. Itu gampangnya. Kalau device yang berlayar sama maka fungsikan kabel silang. Atau disebut dengan kabel crossover. Nah. Dan ini penting kalau di Cisco. Karena ini masih dijadikan sebagai bahan untuk soalnya. Realnya di lapangan itu sudah tidak demikian ya. Kita bisa pakai kabel apapun. Nah. Kalau teknologi komputernya sudah kekinian. Nyambung-nyambung aja. Pakai kabel cross ataupun pakai kabel strike ya. Baik. Kita tidak akan ngomongin masalah IP dan sebagainya. Kita akan fokus bermain di layer 4. Sehingga kita tembak saja alamat IP-nya. Pakai IP yang server kemarin ya. 192.168.1.10 ya. Perlu pakai gateway enggak? Enggak ya. Karena ini langsung nyambung ya. Tidak butuh koneksi berbeda jaringan. Yang kedua kita butuh konfigurasi untuk si kliennya. Oke. Kita berikan alamat IP 192.168.1.10. Saya kasih titik 100 misalkan ya. Oke. Kembali ke sini ya. Kita cek ya koneksinya. Maksudnya kemarin ya. Cek koneksi itu kita pakai amplop saja jarang ya. Kita pakai amplop. Klik. Klik. Pastikan successful. Kita diikuti ya. Sampai sini. Oke. Oke. Nah kita akan masuk ke tahapan yang berikutnya. Yang berkaitan dengan masalah layer 4 tadi. Nah bagaimana nyatanya ya. Mungkin yang tadi saya gambarkan itu sederhananya. Realnya itu silahkan lihat di sini ya. Asumsi di sini kita punya server web. Kita ambil salah satu service yang disediakan. Silahkan masuk ke tab service ya. Nah di situ ada tuh HTTP. Nah gitu ya. Di sini sudah jalan nih web servernya. Entah dia pakai apa ya. Ada HTTP server bahkan ada HTTPSnya. Di situ sudah ada file index. Bisa di edit sebetulnya. Nanti aja lah ya. Bisa ditambahin file. Ini file. Bisa kita tambahin. Oke. Dan seterusnya. Oke. Kita akan fokuskan di sini. Langsung pakai aja. Nah kita akan testing dulu seperti apa kenyataannya kalau si klien melakukan akses ke server. Silahkan tutup. Buka browser. Akses si servernya di 192.168.1.10 ya. Nah inilah tampilannya. Sederhana sekali. Hanya tulisan doang. Oke. Tetapi kita akan coba explore lebih dalamnya sekarang. Oke. Kita akan coba explore lebih dalamnya. Nah mekanismenya kita pakai file fasilitas paket tracer untuk mode simulasi ya. Kita akan tutup di sini. Kita akan tutup dulu. Kita akan kondisikan modenya menjadi mode simulasi ya. Masih ingat caranya ya. Klik mode simulasi ini. Oke. Kemudian kemarau kemarin kita fokus di protokol ICMP untuk PING. Sekarang kita akan fokus di protokol HTTP. Nah di sini cari HTTP. Oh enggak ada. Kalau enggak ada ini versi 4 kan. Bukan ke versi 6-nya. Bukan. Tapi ke mislearnation. Ke mis-nya. Di situ dikelompokkan protokol-protokol yang umum dipakai. Nah ada tuh HTTP ya. Jadi yang tadi kita pelajari itu baru secuil. Tuh masih banyak ya jenis-jenis protokol yang mumpul ya. Oke sip. Sudah ya. Kita observasi. Hanya protokol HTTP saja. Baik. Kita fokus sekarang ya. Kita buka browser di client. Kita isikan 192, 168, 1.10. Enter. Perhatikan di sini. Si activity akan ketahan. Kita akan coba cek. Klik capture or forward. Nah mulai muncul tuh. Si amplop HTTP-nya. Berarti ini posisinya. Yang tadi yang kita gambarkan di teori ya. Ada data akan dikirimkan dari PC0 di client ke server ya. Nah kita akan observasi isinya. Ada dua amplop sudah disiapkan. Beda ya amplop pertama itu yang lengkap. Amplop kedua yang siap diluncurkan ya. Untuk amplop yang pertama perhatikan lapisan keempatnya. Oke. Baik ya. Dia munculkan di sini ada send segment. Nah ini adalah nama jenis data di lapisan ini. Segment. Oke. Kemudian perhatikan di situ ada sequence number 1. Itu adalah nomor urut. Jadi ada pengiriman data dengan segmen 1. Ada ACK. Nah ini untuk konfirmasi. Acknowledgement. Nah saya tidak akan bahas terlalu jauh ya. Intinya ada fungsi untuk konfirmasi. Dan ada length menunjukkan panjangnya data. Nah silahkan klik di tab atasnya. Ada outbound PDU detail. Nah fokuskan di bagian yang. Tiga ya. Internet, IP, nada TCP. Fokuskan di bagian TCP. Sees di sini. Kemudian perhatikan. Dua saja dari sekian banyak informasi yang muncul. Itu source and destination for. Nah itu dia. Serih lihat ya. Serih perhatikan ya. Baik. Nah di sini muncul tuh informasi. Karena mau ke web server destination portnya 80. Karena ini klien. Maka dipilihkan nomor port yang ACK tadi. Di atas 1200. 1023 ya. Nah benar nih. Itu loh ya. Serih paham ya. Nah si protokol TCP ini yang membawa si potongan data yang dikirimkan dari lapisan. Tulisan atas itu. Itu ya. Maka mari kita lihat. Kita teruskan ya. Kita teruskan. Mari. Kita capture lagi. Nah datanya. Siap kirim ya. Karena si servernya terjangkau langsung terhubung dengan kita. Maka server akan langsung menerima. Perhatikan. Sekarang paket sudah diterima di sisi server. Dalam kondisi ini perhatikan. Mulai muncul perubahan posisi port. Menurut gak? Kekelihatan saya. Oke. Lihat. Ini sisi masuknya. Masih datang dari klien. Nanti server akan ngerespon. Nah ini dia. Perhatikan. Terjadi perubahan posisi. Sekarang source portnya 80. Desension portnya 1025. Nah dari situ bisa ketahuan ternyata ya. Fungsi dari klien mendefinisikan port itu adalah supaya server tahu. Kalau saya mau ngerespon balik permintaan ini saya harus ngirim kemana. Sama aja kayak kita surat bersurat kan ya. Surat menurut kan gitu ya. Kalau si suratnya mengharapkan balasan ya tolong tuangkan atau cantumkan alamat pengirimmu ini. Biar saya tahu nanti kalau mau ngebalas kemana kan gitu ya. Oke. Nah hasilnya adalah keluar. Tampilan seperti yang tadi ya. Keluar seperti ini. Tapi sini bisa dipahami ya. Nah ini adalah salah satu jenis aplikasi sederhana yang bisa disimulasikan di paket tersebut. Oke. Saya akan tutup sesi ini. Kita akan fokus sampai sini dulu aja. Namun saya akan eksplor aja ke teman-teman untuk masuk ke dua utility. Ya. Sekarang paket tersebut sudah. Saya akan tutup sesi. Saya akan buka lagi langsung untuk yang penggunaan website. Kita ketemu di langsung di sesi berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.